Dua pekan pasal Hari Raya Idul Adha, seekor sapi kurban di halaman gedung DPRD Kabupaten Bekasi masih belum dipotong. Panitia kurban di gedung Dewan tidak berani memotong sapi, lantaran tidak jelas pemiliknya. Sebelumnya sapi kurban ini dikirim oleh salah satu perusahaan dua hari sebelum Hari Raya Kurban. Namun, panitia tidak mengetahui sapi ini dikirim untuk anggota Dewan atas nama siapa. Panitia dan anggota DPRD pun sepakat untuk tidak memotong sapi ini. Sapi dibiarkan di halaman dan dijaga oleh petugas keamanan komplek kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Petugas keamanan rencananya akan melaporkan sapi tak bertuan ini ke kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia